Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, Perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, Perintah yang terutama ialah, Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasih dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasih sesama manusia, seperti diri sendiri jauh lebih utama, dari semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Sudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya memberikan seminar, memberikan pengajaran tentang rosario kepada anak-anak muda. Ya bagaimana berdoa rosario, bagaimana sejarah doa rosario, bagaimana kita dapat berdoa dengan baik, dan kiranya apa saja faedah atau manfaat dari doa rosario. Dan pada sesi tanya-jawab, ada seorang anak muda yang bertanya. Romo. Romo mengatakan, jika berdoa rosario setiap hari itu sangat baik, untuk menumbuhkan devosi kita, dan kecintaan kita kepada Bunda Maria. Pertanyaannya Romo, kalau saya mencintai Bunda Maria, lebih dari Yesus bagaimana? Wah susah pertanyaannya. Pisang satu. Jawaban saya sederhana waktu itu. Jawaban pertama saya yang keluar pada waktu itu, bahwa kalau kita mencintai Yesus, ya kita mencintai Yesus harus lebih dari segalanya. Lebih dari Bunda Maria, lebih dari Santo Yusuf, lebih dari apapun juga. Itu jawaban pertama saya. Dan saya pikir itu jawaban yang benar. Tapi kemudian setelah selesai acara, kemudian saya merenungkan lagi, saya merasa jawaban saya ini kurang tepat. Saya merasa jawaban saya ini ada yang salah. Kenapa? Karena kalau kita lihat implikasinya, kalau saya berdoa rosario setiap hari, bahkan berdoa rosario dua, tiga kali dalam satu hari, tentunya ini menunjukkan kasih sayang besar kepada Bunda Maria. Apakah ini berarti saya lebih mengasihi Bunda Maria daripada Yesus? Kalau begitu, saya harus mengurangi dong doa rosario saya. Saya dong, saya harus mengurangi devosi-devosi saya kepada Bunda Maria, kepada Santo Yusuf, fokus kepada Yesus yang utama. Itu konsekuensi kalau saya bilang seperti hanya Yesus yang boleh dicintai. Hanya Yesus yang lebih utama dari segalanya. Dan konsekuensinya yang lebih parah lagi bahwa buat apa mencintai Bunda Maria? Yang utama kan mencintai Yesus. Buat apa menghormati Santo Yusuf, Bapak angkat dari Yesus? Yang penting saya mencintai Yesus. Buat apa melayani gereja? Yang penting saya fokus sama Yesus. Susah kan jawabannya? Tapi sebenarnya kalau saya lihat lebih dalam, logikanya sepertinya agak yang salah. Karena saya juga bisa mengaplikasikan logika ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak boleh mencintai seorang suami, saya tidak boleh mencintai istri saya secara total. Kenapa? Kalau saya mencintai istri saya secara total, berarti saya tidak mencintai total Yesus. Saya tidak boleh, seorang ibu, saya tidak boleh melayani anak-anak saya, merawat anak-anak saya secara penuh. Kalau begitu, kalau saya mengasih anak-anak saya secara penuh, berarti saya tidak mengasih Yesus secara penuh. atau seorang romo, saya tidak boleh melayani umat saya secara penuh dengan dedikasi. Nanti Yesus tersaingi. Romo-romo, hari Minggu ada jauh toal Misa. Misanya dua kali, karena umatnya banyak. Romonya bilang, tidak mau. Sekali saja. Yang kedua untuk Yesus. Yang ketiga hanya untuk Yesus. Wah, parah. Romo, ya. Ada perminyakan. Emergensi. Tidak mau. Hari ini saya waktunya adorasi dan meditasi untuk Yesus. Waduh, celaka. Jadi ternyata logika seperti ini, sedikit ada errornya. Bahwa logika seperti ini ternyata tidak benar. Bagaimana lo menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan yang sebenarnya sangat sulit dijawab. Apakah kalau kita mencintai Bunda Maria, berarti kita tidak mencintai Yesus? Atau cinta kepada Yesus itu berkurang? Jawabannya sebenarnya Yesus berikan sendiri hari ini. Hari ini kita dengar Injil yang sangat indah. Tentang hukum yang utama. Tentang perintah yang pertama dan utama. Ya kita tahu semua ya, sering dengar ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap pikiran. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ada perintah kedua yang dia bilang. Perintah keduanya apa? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perintah Yesus tidak hanya berhenti dengan mencintai Tuhan. Perintah kedua langsung ikut. Perintah mencintai manusia tidak bisa dipisahkan dari mencintai Tuhan. Dan itu kuncinya menurut saya. Bahwa mencintai sesama itu adalah ekspresi mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan mencintai sesama. Kalau dipisahkan susah. Jadi kasih kita kepada Bunda Maria. Seperti kasih kita kepada keluarga kita. Kasih seorang imam kepada umatnya. Itu tidak bertentangan dengan kasih kepada Kristus. Hormat kita kepada Santo Yosef. Hormat kita kepada Santo Padre Pio. Kepada Santo Franciscus Asisi. Kepada Santo-Santa yang lain. Itu tidak menjadikan mereka sebagai kompetitor dengan Allah. Seolah-olah Allah dan para kudus ini saling berebut. Kasih dari kita. Tidak demikian. Kasih kepada kita, kepada sesama. Kasih kita kepada sesama yang sejati. Itu adalah bagian dari ekspresi kasih kita kepada Tuhan Allah. Sederhananya begini deh. Semakin kita mengasihi Bunda Maria. Semakin kita mengasihi Santo Yosef. Semakin kita mengasihi keluarga kita. Mengasihi orang-orang yang kita layani. Itu ya kita sebenarnya semakin mengasihi Yesus. Terus saya kasih ilustrasi yang lebih gampang lagi deh. Adik saya. Adik saya sudah menikah. Adik saya cowok. Kemudian punya istri. Dan kebetulan istrinya ini sangat sayang banget dengan ibu saya. Ya ibu adik saya juga. Ya berarti ibu mertua dari istri adik saya. Sayang banget. Kalau apa-apa pasti dibantu. Kalau apa-apa pasti di support. Apakah adik saya akan bilang sama istrinya. Kamu ngapain sih? Cinta kamu berlebihan sama ibu saya. Support kamu berlebihan sama ibu saya. Saya harus jadi prioritas. Enggak. Suami yang baik. Mengetahui hal itu. Dia pasti merasa dicintai juga. Merasa bahwa istrinya sungguh-sungguh sayang dengan dia. Karena apa? Karena ibu saya atau ibu adik saya adalah kepanjangan. Extension. Dari kita. Mencintai ibu saya. Atau mencintai ibu adik saya. Berarti istri saya juga mencintai adik saya. Jadi pola yang sama. Kalau kita mencintai bunda Maria. Menghormati bunda Maria. Itu berarti kita mencintai Yesus. Tidak ada persaingan. Tidak ada rebutan kasih. Tuhan tidak akan cemburu. Justru dia senang. Karena dia dicintai melalui ibunya. Melalui para kudusnya. Melalui keluarga kita. Melalui gerejanya. Jadi ini indahnya iman kita. Indahnya kasih kita ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah bahwa Tuhan sendiri bilang. Ya dalam Yohanes. Ya surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 8. Bahwa Allah adalah kasih. Kenapa ini menarik? Karena berarti yang menyatukan kita. Kasih yang menyatukan kita dengan istri kita. Dengan suami kita. Dengan pasangan kita. Dengan keluarga kita. Dengan orang-orang yang kita layani adalah Kristus sendiri. Adalah Allah sendiri. Makanya saya sering bilang. Cinta yang menyatukan. Kita adalah Kristus sendiri. Bentuknya itu segitiga. Saya sering bilang seperti ini. Ini suami. Ini istri. Di atas Tuhan. Semakin suami dan istri mengasihi. Itu mereka semakin dekat. Dan segitiganya semakin kecil. Dan mereka semakin dekat juga dengan Tuhan. Begitu juga saat mereka mencintai Tuhan. Sama-sama mencintai Tuhan. Relasi mereka pun semakin dekat. Jadi tidak ada pertentangan. Mencintai sesama kita dengan mencintai Tuhan. Justru kita harus mencintai Tuhan di dalam sesama kita. Oke. Sekarang mungkin bagaimana sih Romo. Tips-tips praktisnya. Supaya prinsip ini bisa ditetapkan. Atau bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah memang ada kondisi-kondisi antara mencintai Tuhan dan mencintai sesuatu itu bertentangan. Contohnya mencintai negara. Saya kasih satu contoh ya. Seorang santo namanya Thomas More. Dia seorang hamba raja. Seorang yang melayani raja Inggris pada abad ke-16. Dia mempersembahkan hidupnya secara penuh dedikasi untuk melayani sang raja. Dan juga untuk melayani negaranya. Tetapi sayangnya Henry ke-8. Dia akhirnya memutuskan. Pisah dari gereja katolik. Dan semua warga negara kerajaan Inggris pada waktu itu harus meninggalkan gereja katolik Roma. Harus ikut gereja yang baru. Gereja Anglikan. Kalau tidak mau akan disiksa. Kalau tidak mau akan dieksekusi. Ini pilihan yang sangat sulit. Thomas More mencintai rajanya. Mencintai negaranya. Tapi dia juga mencintai Tuhan. Akhirnya dia bilang apa? Aku adalah hamba raja yang baik. Tetapi Tuhan adalah yang pertama. Dan akhirnya dia pun dipenggal. Karena dia menolak meninggalkan Tuhan. Tentu saja ini kisah yang luar biasa ya. Tetapi kejadian seperti ini sebenarnya jarang terjadi. Dan prinsip mencintai Tuhan dan sesama secara bersama-sama. Ini sebenarnya sangat mudah dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih contoh beberapa contoh yang sederhana ya. Kenapa keluarga, bapak dan ibu dan anak-anak kalau hari minggu gak sama-sama ke gereja. Sama-sama memuji Tuhan. Sama-sama menyembah Tuhan sebagai keluarga. Keluarganya satu, Tuhannya sama dipuji. Atau yang lebih sederhana lagi, saat kita pergi ke gereja dengan keluarga ya. Apa yang teman-teman lakukan saat pergi ke gereja? Biasanya bapaknya nyetir terus dia komplain, wah ini macet ya. Ini kok lampunya, lampu merahnya lama banget ya. Atau ibunya ya sibuk make up, sibuk dandan. Anaknya mainan HP, entah tiktokan, entah main PUBG atau yang lain gak jelas ya. Kenapa gak sama-sama berdoa rosario di perjalanan. Sehingga nyampai gereja, semua sudah siap hatinya untuk menyambut Yesus. Atau pasangan muda, suami istri yang baru saja menikah. Saya selalu pesan, setiap malam kalian berdoa bersama-sama. Ungkapkan dengan kata-kata. Sehingga saling mendengar. Tuhan terima kasih suami saya hari ini ganteng sekali. Tuhan terima kasih istri saya hari ini cantik luar biasa. Atau kalau ada kesulitan pun dibawa dalam doa. Sehingga istri dan suami saling mendengar. Tuhan hari ini kok pekerjaan susah ya. Lalu istri menyaut dalam doa, Tuhan tolong bantu suami saya. Waduh, mesra sekali di dalam Tuhan. Oke, terakhir ya. Kembali ke pertanyaan, rosario ya. Romo, apakah berdoa rosario yang banyak itu setiap hari membuat kita tidak mencintai Yesus? Atau cinta kita kepada Yesus berkurang? Jawabannya juga tidak. Berdoa rosario justru membuat kita semakin cinta dengan Yesus. Kok bisa, Romo? Karena pusat dari doa rosario adalah Yesus. Perhatikan misteri-misteri yang kita doakan dan renungkan. Ini semua misteri tentang Yesus. Perhatikan salam Maria. Di tengah doa salam Maria ada nama apa? Nama Yesus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dan kita mengulang nama Yesus lebih dari lima puluh kali. Jangan takut berdevosi. Jangan takut mendoakan rosario. Karena pusat dari doa rosario adalah Yesus. Semakin dekat kita dengan sang ibu, bunda Maria, jangan khawatir. Bunda Maria pasti bahwa kita lebih dekat lagi dengan Yesus. Sahabat-sahabat, mencintai sesama, mencintai Tuhan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.